Indonesia untuk pertama kalinya mengekspor komoditas larva kering sebanyak 7,5 ton menuju Inggris. Seremonial lepas ekspor dilakukan langsung oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bersama PT Beosel, sahabat tani farm di Bogor, Jawa Barat. Komoditas larva kering jenis Black Soldier Farm ini merupakan produk inovasi pertanian turunan dari bungkil kelapa sawit. Produk ini diminati hingga ke benua biru karena dipercaya mengandung protein tinggi untuk pemanfaatan pakan ternak. Sementara bagi Syahrul Yassin Limpo, ekspor ini diharapkan dapat berdampak pada peningkatan produk domestik bruto Indonesia serta kesejahteraan rakyat. Saya kira larva ini adalah bagian-bagian yang membuktikan bahwa di negara lain belum tentu punya milik seperti ini. Kita memilikinya. Komoditi pertanian, komoditi pasti yang bisa menjamin rakyat bisa baik. Oke, kita akan melakukan ekspor ke Inggris itu kurang lebih 3 kontainer, masih ada lagi barang di situ dengan kurang lebih nilai 1,2 M. Satu kontainer 7,5 ton dengan nilai kurang lebih sekitar 400 juta lebih. Seperti bapak-bapak tahu kita besarkan dari bungkil sawit, bersih dan bisa dilacak seperti yang negara-negara lain mau. Dan pertanian ini dilengkapi dengan ISO 22000 untuk food and feed dan juga HHACCP. Keperluan larvanya adalah untuk bahan pakan ternak. Direktur utama Biosycle Budi Tanaka meyakini perusahaannya dapat memproduksi larva kering sebanyak satu kontainer setiap bulan. Oleh karena itu, ia mengaku siap untuk melakukan ekspor hingga ke Belanda, Belgia, dan Kanada. Akbar Prokoso, Muhammad Falzan, Tivitani mengabarkan. Terima kasih telah menonton!